Selamat pagi teman-teman, sekarang kita akan berbagi banner sekolah Disini terbilang lengkap, kita akan membagikan mulai dari banner PAUD atau TK, SD atau MI, SMP atau MTS, MA atau SMK Bahkan jika teman-teman berkenan dan cocok untuk desainnya bisa digunakan untuk perkuliahan atau seputar banner edukasi lainnya Disini tampilannya seperti ini yang akan kita bagikan Sebelumnya admin menyatakan dulu ya Alhamdulillah disini admin insya Allah membuat sendiri Saya sudah dicek, tidak ada yang sama dan admin pun jika ada yang sama admin punya histori dalam pembuatan bannernya sendiri Jadi mungkin ada unsur ketidaksengajaan Dan disini historinya pun admin juga punya, asal-masal dari desainnya pun punya Semua bahan yang admin share insya Allah sudah dibaca Lisennya untuk model admin tidak akan membagikan Sebagian dari Whoopi, sebagian juga dari Pixabay, sebagian juga ada yang dari Unplaced Tetapi insya Allah saya sudah membaca syarat-syarat dan lisensi yang saya pakai Tentu desain yang saya gunakan, buatan sendiri jadi ini silahkan digunakan Tetapi disini teman-teman admin mohon maaf dengan segala kerendahan hati Tidak ada bermaksud apapun admin tidak mengijikan untuk di repost Tidak diizinkan sekali lagi untuk di repost dalam bentuk gambar ataupun video apapun Tetapi kalau untuk digunakan keperluan pribadi atau intansi yang tempat Anda bekerja Silahkan boleh digunakan Jika untuk di share, sharekan saja video ini atau sharekan saja link yang bersumber dari video ini Nah disini teman-teman tampilannya ada banyak ya Disini untuk SMP baru ada 3 dan di bawahnya disini sudah ada PAUD, SD juga ada Terus ada SMK ya disini di bagian bawah ada SMK Bisa dilihat dari seragam atau dari model yang kita gunakan Pile yang akan di share nanti kita sudah siapkan di dalam Google Drive Seperti ini disini ada 3 folder dan masing-masing folder Nanti kita akan bagikan dalam satu page halaman download atau halaman blog Dan untuk banner SMP ini masih dalam proses Tetapi nanti linknya saya akan updatekan di video ini Oke kita coba kita lihat dulu ya apa yang akan teman-teman dapatkan Disini yang akan kita share adalah .ai atau AdWalk menggunakan Illustrator Tapi pada dasarnya CorelDraw pun itu bisa menggunakan AdWalk ini Jadi tidak masalah nanti kita akan contohkan bagaimana cara membuatnya Ini untuk PAUD dan di bawah juga ada untuk sekolah dasar ya Ini untuk sekolah dasar yang akan kita bagikan untuk filenya yaitu .ai Seperti yang saya sebutkan Dan nanti kita akan coba untuk mempraktekannya atau menggunakannya di CorelDraw ataupun di Illustrator Dan ini untuk SMK teman-teman Tolong semuanya nanti lisensinya juga dibaca Admin sekali lagi tidak mengizinkan untuk di repost Kenapa bukan admin tidak Sombong atau apapun tidak ada maksud itu Tetapi mungkin salah satu dari kreator yang membuat ini tidak berkenan atau tidak mengizinkan Jadi silahkan boleh digunakan tetapi jangan di repost Kalau di share silahkan di share saja video ini atau link yang ada di deskripsi video ini Oke ini untuk nanti tinggal di share saja Dan kemungkinan kedepannya kita juga akan membuat kompilasi brosur ya Yang akan di share juga Kalau sudah beres nanti kita akan bagikan juga Kita coba disini dicoba saja satu-satu teman-teman Ada banner SMK, banner PAU dan juga ada banner SD ya Tentu kalau menggunakan Illustrator Ini pasti tidak ada masalah ya Jadi istilahnya tinggal kita pakai saja teman-teman seperti ini Ini ukurannya 1 berbanding 3 ya Atau 10 berbanding 30 Teman-teman bisa menggunakan 1 meter ke 3 meter untuk ukuran lebih besar Nah ini untuk SD teman-teman Jadi silahkan nanti digunakan Tentu disini tinggal dimasukkan untuk logo sekolah Dan ada tagline Juga ada beberapa program sekolah atau program unggul yang bisa dimasukkan Ini nomor pendaftaran yang bisa dihubungi nanti untuk panitia PPDB Oke disini bisa dilihat juga semuanya Ini juga sama Sebenarnya untuk datanya admin dibuatkan plate Nanti teman-teman tinggal disesuaikan saja Ini untuk menggunakan Illustrator ya Nanti tinggal dimasukkan modelnya di sebelah kiri Sesuai dari layout yang sudah kita gunakan Seperti itu Ini untuk menggunakan Illustrator Dan perlu diketahui ini teman-teman Sebagian besar dibuat dari pektor Jadi teman-teman bisa merubahnya langsung ya Baik itu merubah gradasi atau merubah warna-warna icon-icon Oke seperti itu Dan selanjutnya kita akan coba digunakan Disini di dalam Corel Draw ya Disini saya sudah buka Menggunakan Corel Draw X7 ya Jadi teman-teman untuk yang menggunakan di bawah Corel X7 Admin belum mencoba Tetapi untuk di atas X7 biasanya itu lebih bisa ya Karena fiturnya lebih dilengkapi Disini kita coba dulu Nah ini untuk menggunakan Corel Draw Jadi tinggal di ungroup all saja Oke ini font Sudah tidak dalam bentuk font Tapi sudah dalam bentuk pektor ya teman-teman Jadi nanti teman-teman tinggal digunakan untuk font masing-masing saja Selanjutnya itu untuk Pak U Dan sekarang untuk SMK Kita coba Ini pun sama Sudah bisa tinggal dimasukkan modelnya saja Dan selanjutnya yang ketiga yaitu brosur SD ya Maaf maksud saya SL Maksud saya sekolah dasar ya Banner sekolah dasar maksud saya Oke kita coba Ini pun sama Nanti teman-teman tinggal di ungroup all saja Dibuang guideline nya Disini Dibuang guideline Ini bekas dari pembuatannya Dan selanjutnya tinggal dimasukkan model-modelnya Oke Teman-teman sepertinya itu dulu Mudah-mudahan file ini bisa digunakan dan bermanfaat Tentunya bagi teman-teman dan bagi saya juga Tolong admin minta Tolong dengan cara tutorial Maksud saya file ini Jangan di repost ya Karena creator tidak mengizinkan untuk itu Terima kasih Salam Belajar Nesya Channel Terima kasih telah menonton!